Intro Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Membaca harian Kompas terbitan Selasa 16 Mei 2023 ada tulisan dengan judul besar Karpet Merah Untuk Kerabat. Harian ini memang menyoroti beberapa kerabat pimpinan partai politik yang kemudian nyalek untuk pemilu 2024. Kalau mereka terpilih, tentunya mereka akan menjadi anggota DPR. Artinya, mereka, para kerabat, dan juga para pesohor, para artis itu akan mewakili kita-kita semua. Mewakili aspirasi kita, mewakili kegundaan kita, melihat jalan rusak, melihat korupsi yang terus melaljalela. Aspirasi itu tentunya akan ditangkap oleh para pesohor, oleh para kerabat dari pimpinan partai politik. Di Kompas kita melihat ada nama Pinkahat Sari, putri dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Marani. Ada nama Atalia Kamil, istri Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ritban Kamil. Ada juga Ardian, Yane Ardian, istri dari Ketua DPP PAN BIMA ARIA. Ada juga Ketik Prabowo, mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ada juga Putri Sulia Savitri, Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifri Hasan. Nah, selain para kerabat dari pimpinan partai politik, ada juga nama-nama artis, nama-nama pesohor. Saya coba kutip dari kompas.com, hampir semua partai politik menempatkan para pesohor artis sebagai daftar caleg. Sebut saja ada Chris Dayanti yang sudah menjadi anggota DPR, Harvey Maleholo, Once Mekel, Denny Cagur, itu dari PDIP. Dari Gerindra, nanti akan ada nama Ahmad Dhani, Meli Guslaw, Rasel Meriam. Dari PKB, ada nama Tommy Kurniawan, Iat Bustami. Dari Nasdem, ada nama Reza Artemivia, Sokisitohang. Dari PKS, ada nama Narji. Dari Demokrat, ada Didi Yusuf, Ingrid Kansil. Dari PAN, ada Eko Patrio, dan Pasauungu, itu sekedar menyebut nama-nama. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang salah? Enggak, enggak ada yang salah dengan perekrutan model demikian. Mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dalam politik menjadi calon anggota legislatik. Tapi juga hak rakyat untuk memilih atau juga tidak memilih. Sebagai rakyat, tentunya mereka hanya, kita hanya bisa berharap agar para caleg betul-betul bisa menyuarakan kepentingan publik, kepentingan rakyat yang menjerit karena korupsi yang terus merajalela, karena jalanan-jalanan yang rusak, kesenjangan sosial yang demikian, menganga. Apakah mereka kemudian bisa menjawab aspirasi publik itu? Kalau dari merujuk kepada hasil jumlah lembaga survei, tingkat kepercayaan publik pada DPR ini paling rendah, dibandingkan dengan lembaga negara lain. Nah, para caleg, kalau nanti mereka terpilih menjadi anggota DPR, mereka itu menjadi elected office. Elected office itu artinya mereka itu dipilih oleh rakyat, dibayar dari pajak rakyat, dan diminta untuk berbicara dan terus berbicaraan mewakili rakyat, mewakili konstituen yang mengantarkan mereka ke Senayan. Jadi, perhatiannya adalah kepada rakyat yang diwakilinya, tidak sepenuhnya kepada ketua umum, ketua umum partai politik. Pekerjaan DPR itu namanya parley, parley dalam bahasa Perancis yang artinya adalah berbicara. Berbicara apa? Berbicara dalam rapat-rapat DPR itu berbeda dengan berbicara di televisi, berbicara di sinetron, atau drama, atau di panggung hiburan. Berbicara di DPR itu semacam exertion of power, mengolah kekuasaan, mengerjakan kekuasaan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau tujuannya demikian, menjadi gagal paham kalau ada anggota DPR yang kemudian diam saja di DPR, duduk saja di DPR, hampir tidak pernah terdengar suaranya, dan hanya menjadi alat atau menjadi semacam petugas dari ketua umum, ketua umum partai politik. Anggota DPR juga harus punya kuasa wicara, atau the power of speech, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Itulah esensi dari anggota DPR. Mereka harus punya compassion terhadap apa yang dirasakan oleh kita-kita ini sebagai rakyat biasa, memiliki political sensitivity, sensibilitas politik, dan juga mempunyai kemampuan teknis. Jadi, tidak mudah sebenarnya menjadi anggota DPR. Kemampuan teknis untuk menyusun anggaran, kemampuan teknis untuk membuat undang-undang menjadi legal drafter, kemampuan juga untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan, itu adalah pekerjaan-pekerjaan anggota DPR. Nah, kalau publik kemudian kecewa dengan anggota DPR, bagi saya wajar-wajar saja. Coba saja lihat menurut sejumlah lembaga survei tingkat kepercayaan publik terhadap DPR itu berada yang titik terendah. Coba lihat kasus Lampung. Bagaimana jalanan di Lampung yang begitu rusak, tidak pernah diperbaiki, baru kemudian heboh ketika seorang tiktoker bersuara menceritakan betapa dasyatnya kerusakan jalan di Lampung sampai Presiden Jokowi kemudian datang ke Lampung. Pertanyaannya adalah kemana anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung? Kok tidak terdengar suaranya? Kemana anggota DPRD Provinsi Lampung? Kok nggak juga terdengar suaranya? Kemana juga anggota Dewan perwakilan daerah atau senator senator empat senator dari Provinsi Lampung yang ada di Senayan? Kenapa juga tidak terdengar suaranya? Sampai kemudian seorang tiktoker yang kemudian membuat konten di Youtube dan kemudian menarik perhatian. Ini artinya bahwa DPR itu kemudian nggak berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan publik. Bagi rakyat tentunya ini adalah pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat. Nah publik tentunya berharap kita-kita tentunya berharap dengan kerabat-kerabat pimpinan partai politik dengan para artis para pesohor selain para politisi yang nanti akan mengisi Senayan mereka lebih pekah terhadap kegelisahan rakyat dan mereka berani mengolah kekuasaan berani mengerjakan kekuasaan berani menyuarakan cerita-cerita publik agar mereka agar suara-suara publik itu kemudian tersalurkan melalui panggung-panggung politik di DPR korupsi meracalela kehancuran ekologi terjadi di mana-mana kesenjangan sosial akibat ketamakan elit juga terjadi suara-suara itulah yang seharusnya disuarakan oleh mereka dengan compassion dengan empathy menyuarakan suara-suara publik harapannya para kerabat-kerabat pimpinan partai politik yang tentunya punya privilisi artis-artis yang tentunya sudah cukup populer bisa menyuarakan kehendak-kehendak itu kehendak rakyat yang pernah tidak tersuarakan jika tidak ya kemudian publik hanya bisa berharap sayang saja mereka menjadi anggota DPR tapi tidak bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan dari rakyat selamat menikmati